Halo sahabat semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi sore ini dengan Mas Gumitir. Jadi sore ini cuaca cukup redup, kelihatannya mendung, jadi kemungkinan bisa jadi hujan, tapi saya mencoba memberikan informasi terbaru sore ini terkait perkembangan kudang batako milik Pak Joko atau Varel Prayuga. Jadi sahabat setelah tadi pagi dan siang meratakan daerah ini yang di tengah, nah sekarang ini mas-mas tukang ini bersama-sama mengerjakan atau meratakan jalan yang di sebelah kanan, yaitu dekat dengan parit. Terima kasih telah menonton! Sementara itu tadi saya cari Mas Makruk tidak ada, ternyata Mas Makruk lagi mencari rumput untuk sapi-sapi yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini kelihatannya Mas Salahuk ini membawa rumputan cukup banyak juga, sementara sepeda motornya gede sekali. Dia harus melewati jalur jalan setapak ini Nah ini kita lihat nanti Ternyata ketika hampir sampai di kandang Ini masa lahuk jatuh dengan sepeda motornya Dan bisa berdiri, saya coba ke sana mendekati Masa lahuk terguling naik sepeda Jadi akhirnya daun-daunan rangkok dan daun randu ini Dipikul di punggung dan langsung dibawa ke kandang kambing Masamak randu ini Masamak randu ini Untuk mengetahui daun rangkok ini seperti ini sahabat ya Ini daun rangkok yang biasa dimakan oleh kambing-kambing Biar cepat gemuk katanya Sekarang kita melihat teman-teman mas tukang ini Ini lagi membongkar tonggak dari pekas kayu ringin ini Ini kelihatannya Jadi cukup dalam Akhirnya dipotong akar-akarnya saja Terima kasih Baik sahabat semua dimanapun anda berada Demikian tadi informasi sore terkini Terkait dengan perkembangan terbaru Dari pembuatan gudang batako milipat joko atau varel Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini Semoga bisa terhibur Sampai ketemu lagi Dadah